Apa hukum menyelenggarakan kajian di hotel hotel? Menjadi keuntungan dari situ Nabi pernah ditegur ketika? Apa? Masih ingat ya? Nabi ditegur oleh Allah ketika apa? Iya Ketika pembesar-pembesar Quraysh Minta waktu khusus, tempat khusus Untuk mendengar ceramah Nabi Nggak mau dicampur dengan Ibn Mas'ud Kabab bin Arad Bilal Orang-orang miskin dan para budak itu Mau tempat khusus, waktu khusus Nah, Nabi mau mengiakan Nabi mengiakan bukan karena kayanya Tapi ketulusan Nabi Agar yang dapat hidayah jangan yang miskin-miskin doang Yang kaya, yang bangsaan juga dapat hidayah Nabi mau mengiakan Langsung turun ayat Jangan kepalingkan matamu dari orang-orang kecil Orang-orang lemah, orang-orang miskin Yang menyebut Omno dan seterusnya Jangan pedulikan mereka Artinya, Nabi dilarang Membikin kajian khusus untuk orang-orang kaya Orang-orang bangsawah Yang lain nanti Maaf ini pengajian artis Yang lain nanti ajalah Ini khusus pengajian pejabat Ya Kecuali Memang Memang Apa, kebetulan Kalau ini kan tidak kebetulan Hotel-hotel kan tidak murah Mana mungkin Kita-kita yang miskin bisa Kan bayar Kan bayar Jangan Memangnya udah gak ada besi Kalau betul Bayarnya buat makan Nanti saya ikut Tapi saya Nggak ikut makan Saya Bawa Nasi bungkus Mampir warteg Ya Kalau iya Nggak apa-apa Boleh, boleh Ah, bagus Ya Nah, tapi kan kursinya Kursinya kan mahal Kursi hotel Ada harganya Ya udah nanti saya Bawa tiker Saya duduk di bawah Boleh nggak Kalau panetianya Boleh-boleh Ha, bagus Ya Ya kalau nggak boleh Kan berarti Khusus orang-orang kaya dong Karena harus bayar Berarti terkena Teguran tadi Harusnya boleh Ya Mana lebih berkah Hotel apa mesjid Mesjid lah Lebih berkah mesjid Ya Berbaur antara yang kaya Dengan yang miskin Antara perjabat Dengan yang Jelata Itu bagus Terima kasih Terima kasih.